Hai, selamat datang kembali di video hari ini, aku Cika Dan hari ini aku mau share ke kalian tips menghadapi tes psikologi di Universitas Pertahanan Tips yang bakal aku share ke kalian is based on my previous experience ya Jadi ketika aku mengikuti tes psikologi untuk mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Pertahanan tahun 2017 lalu Aku mengikuti beberapa serakaian tes So, maybe bisa aja sama dan bisa aja beda dari pola tesnya atau mungkin urutan-urutan tesnya Tapi semoga video ini bisa kalian gunakan sebagai one of your references To face your psychological test at Indonesia di Universitas Pertahanan Are you ready to rock? Okay then, let's get started! Guys, setelah melalui berbagai rangkaian tes di Universitas Pertahanan Seperti tes administrasi tentunya kalian sudah lalui Yang kedua tes potensi akademik Yang ketiga tes kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL Tiba lah waktunya kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi psychological test Yaitu tes lanjutan setelah tes TPA dan tes TOEFL Anyway, seleksi beasiswa di Universitas Pertahanan ini pakai sistem gugur Jadi, kalau memang kalian TPA atau TOEFLnya nggak lulus Maka kalian nggak diperkenankan untuk mengikuti tes selanjutnya Yaitu tes psikotest Jadi, bisa juga kalau kalian nggak lulus administrasi Kalian nggak akan diperkenankan untuk mengikuti tes seleksi lanjutannya Yaitu TPA dan tes kemampuan bahasa Inggris Nah, untuk psikotest ini Untuk psikotest ini Kamu akan menghabiskan waktu sekitar 4 jam Untuk seluruh rangkaian psikotestnya Dan karena masih dalam masa pandemi COVID nih Untuk psikotest saat ini sepertinya akan dilakukan online Tapi, I'm not sure about that I'm not the one who in charge about that Jadi, kalian terus aja lihat kabar update-nya di website Unhan Yaitu pendaftaran.idu.ac.id Dan Unhan biasanya kerjasama dengan TNI AD yang memidangi tes ini Untuk kemudian melakukan tes di Unhan Untuk para calon mahasiswa Unhan Karena tesnya kurang lebih akan memakan waktu sekitar 4 jam So, ada beberapa contoh tes psikologi Yang akan aku share melalui video ini And it is based on my experience ya Once again, I tell it to you Jadi, sebenarnya tipe tes psikologinya sama aja sih Sama dengan tes yang biasa kalian temukan Saat melakukan tes psikotest untuk bekerja Atau masuk kuliah di universitas lain Anyway, ini aku lupa soal urutan tesnya Jadi, jangan terpaku sama penomoran tes Yang akan aku sebutin di video ini ya Oke, tes yang pertama adalah tes papikostik Nah, tes ini meminta kita untuk menjawab Pilihan sesuai dengan kepribadian kita Kunci dari tes ini adalah being honest Dan gak terkesan menjadi sok angel Atau sok sempurna gitu Karena disini yang dibutuhkan bukan nilai tinggi Dan mengurangi sifat yang kurang baik atau jelek ya Tapi keseimbangan kecerdasan kamu lah yang akan dinilai Dari tes namanya papikostik tersebut Tes yang kedua adalah tes warteg Aku kurang make sure ya Ngomongnya warteg, warteg atau apa Yang jelas double G Aku gak akan bahas soal how to spell it Jadi yang jelas tes ini sangat simple Dan once again just being honest to yourself Dalam mengerjakannya Jadi gak usah kamu flush Tes warteg ini juga merupakan tes yang diminta Untuk menilai prioritas hidup kamu dan kepribadian kamu melalui gambar yang akan kamu gambar Jadi dalam satu lembar itu kamu akan dikasih Ada 8 kotak yang sudah ada patternnya Ada kotak titik koma bulat Yang perlu kamu sempurnakan bentuknya ke dalam bentuk Kedalam bentuk benda mati Atau benda hidup sesuai dengan imajinasi kamu dan kepribadian kamu Tes yang ketiga pasti kalian udah tau dan biasa banget menghadapi tes ini Tes yang membutuhkan konsentrasi yang penuh Tangan yang ulung Pulpen yang santun Kok santun? Pulpen yang santui dan tajam Serta dilarang banyak salah Bisa nebak tesnya apa kira-kira? Apa? Tepat sekali Tes yang menguji kesabaran semua orang yang mengikutinya Dan tes ini dinamakan sebagai tes pauli atau krapelin Udah ketembakan? Tes ini bener-bener deh bikin kita tuh keluar ruangan Auto tell me gak paham apa-apa gitu Karena memang harus fokus banget gitu Kita diminta untuk menjumlakan sejumlah angka Dalam kertas yang alayhum gambreng segeri gaban Dan aku bener-bener sih saranin ke kalian untuk bisa fokus Minum yang cukup sebelum tes dan pulpen yang tajam dan thin Jadi ketika pulpen kamu bertinta keras, susah keluar dan gagangnya bergerigi Itu akan bikin kamu effort untuk memegang pulpen tersebut Jadi pakai pulpen yang thin dan bertinta tajam Dan better kamu pakai warna hitam ya Karena tes ini gak akan menanya sih hitam atau putih Cuman tes ini yang jelas akan melihat seberapa teliti kamu dalam melakukan suatu hal Dan better untuk zero mistake Jadi pokoknya kunci dari tes ini adalah fokus Dan aku saranin juga Kamu bisa menyelesaikan dua lembar bolak-balik dari lembar tes yang dikasih Dan kalau kalian sanggup sih itu juga Karena pesaing kalian akan lebih handal untuk mengerjakan ini So push your limit Tes yang keempat Kamu akan diminta untuk mengambarkan manusia di kertas berukuran Aku kurang paham sih, aku lupa inget kayak gimana Yang jelas kalau gak salah F4 Dan kamu diminta untuk mengambarkan manusia Dan usahakan panca indera kelimanya itu lengkap semua mata, hidung Dan usahakan tubuh, kepala, kaki, tangannya seimbang Jadi gak besar kepala atau tangannya lebih panjang Di sini kamu akan dinilai sosok apa yang kalian gambarkan Jadi biasanya setelah kalian selesai menggambar Kamu diminta untuk menuliskan jenis kelaminnya, usianya Dan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh tersebut dalam gambar tersebut Oke, lumayan ya Tes yang kelima Menggambarkan pohon dalam kertas berukuran F4 Kalau gak salah juga nih Nah, untuk menggambarkan pohon ini Kamu dilarang untuk menggambar pohon pisang atau pohon kelapa Better untuk kalian menggambar pohon mangga yang berbuah Atau pohon apel Atau pohon-pohon lain yang memiliki akar dan batang yang kokoh Jadi saran dari aku, meskipun aku bukan psikologi nih Aku cukup banyak belajar untuk menghadapi pesis ini Jadi, hindari untuk membuat arsiran-arsiran tipis Dan juga gambar yang kamu hapus Terus kamu perbaiki gitu Karena dengan menggambar pohon dengan penuh arsiran dan hapusan Kamu terlihat orang yang ragu dan gak tegas gitu Dan mereka akan melihat sih kepribadian kamu melalui pohon yang kamu gambar itu kuat atau enggak Dan yang terakhir adalah Kamu akan diberi satu lembar kertas untuk kamu tuliskan latar belakang Kamu memilih unhan Jurusan unhan dan tesis atau penelitian yang akan kamu lakukan Jika kamu diterima sebagai mahasiswa S26 Ini penting banget teman-teman Untuk kamu highlight dan kamu renungkan Dan perlu kamu relatekan dengan jurusan yang akan kamu ambil Misalkan nih, kamu ambil jurusan peperangan asimetris Tapi kamu disitu tulis tuh Judul penelitian kamu adalah Kerjasama bilateral Indonesia dengan China Dalam menghadapi COVID-19 Atau dalam menangani COVID-19 Ditinjau dari perspektif pertahanan Republik Indonesia Ya jelas gak relate gitu Sama jurusan yang kamu ambil Jadi semakin kamu fokus Atas tujuan kamu kuliah Dan penelitian yang akan kamu ambil nantinya gitu Semakin mempermudah kamu untuk lolos ke seleksi berikutnya Yaitu seleksi wawancara Oh iya, di bagian tes ini Juga kamu diminta akan menuliskan Approach atau pendekatan Atau metode penelitian yang akan kamu gunakan So, misalnya kamu pakai mixed method Ya, kamu tulis aja Kalau kamu akan menggunakan mixed method Untuk melakukan penelitian ini Kayak gitu Jadi, lebih jelas aja sih di kertas itu Oke Itu tadi sekelumit cerita pengalaman aku Mengikuti seleksi psikotest di Universitas Pertahanan Tahun 2017 lalu Dan untuk mendapatkan beasiswa S2 Unhan Dan kunci dari mengikuti tes ini adalah Jujur Apa adanya tentang kepribadian kamu Karena kalau kamu jujur atas itu Kamu akan menemukan Apa ya Benefit dari itu Tapi kalau kamu gak jujur nih Kamu akan menemukan kesulitan yang belum pernah kamu tahu gitu loh Dan kamu bayangkan di kemudian hari So, being honest So, being honest So, being honest to yourself is the key to success Anyway, psikotest juga punya skor loh Dan kalau gak salah nih Skor yang dibutuhkan oleh Unhan adalah di atas 120 Jadi, kalau kamu penasaran Kamu bisa trial ikut psikotest di luar Dan untuk mengasah kemampuan kamu Dalam membiasakan diri mengikuti tes-tes psikologi Dan aku akan kasih beberapa referensi website Yang bisa kamu kontak langsung Di description below Dan cukup mahal sih Harganya sekitar Rp. 900 atau Rp. 1.300.000 Aku kurang jelas Kalian cek sendiri Dan pesan dari aku Terus berjuang Berdoa Dan minta restu ke dua orang tua Yang utama Biar jangan kalian mengikuti setiap tahapnya Mulus Dan semoga kalian lulus Menjadi kandar intelektual Bera Negara di Universitas Pertahanan Thank you for watching Cheerio! Goodbye! Bye!